Terus saya lihat foto mobil yang ditilangnya itu, warna dan bentuk ininya beda. Biasanya kan warnanya ini abu-abu, terus yang difoto itu hitam. Pas dicek di halaman website-nya, lihat rekaman CCTV, nggak ada videonya juga. Jadi cuma ada lampiran foto CCTV kejadian gitu. Tapi kalau tidak konfirmasi, bukan saja surat itu dibiarkan, sampai 7 hari juga tidak. Dipimpirmasi, itu nanti otomatis akan memblokir di samsat kita, memblokir nomor plat tersebut. Sejak diberlakukannya atlet atau tilang elektronik pada tahun 2021 lalu, beberapa persoalan muncul. Di antaranya, beberapa pengendara sengaja memalsukan plat nomor demi menghindari atlet. Ada juga kasus salah tilang yang menimpa pemilik kendaraan. Benarkah polisi akan menerapkan kembali tilang manual? Seksikan liputan selengkapnya di target. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETHLEH merupakan terobosan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Cara ini dinilai efisien dan menjamin akuntabilitas penindakan. Namun, meskipun telah dua tahun diterapkan, ETHLEH masih menyisakan sejumlah persoalan. Ege Rifqi, warga Cibubur, Jakarta Timur, pernah menjadi korban salah tilang ETHLEH. Rifqi terkejut saat menerima surat konfirmasi tilang pada awal November tahun lalu. Ia dinyatakan tidak menggunakan sabuk pengaman enam hari sebelumnya saat berkendara di kawasan Jakarta Selatan pada pukul tiga dini hari. Eh, ini ada surat tilang, katanya kamu di Senayan jam tiga pagi. Saya jam tiga pagi kan di rumah. Saya bilang, mobil juga ada di rumah. Kok bisa di tilang di Senayan, di kawasan Belajar Senayan? Sekaget dong. Dalam foto bukti pelanggaran, mobil yang tertangkap kamera bukan miliknya. Namun, memiliki nomor polisi yang sama dengan mobil miliknya. Terus saya lihat foto mobil yang di tilangnya itu. Warna beda dan bentuk bagian depannya sama bagian belakangnya beda. Jadi saya yakin ini bukan mobil saya. Mobil saya kan warnanya ini abu-abu. Terus yang di foto itu hitam. Kasus serupa juga dialami Iqbal, warga kota Bandung, Jawa Barat. Desember tahun lalu, ia menerima surat konfirmasi tilang. Kendaraan niaga miliknya dinyatakan menerobos lampu merah pada jam 2 di Nihan. Tapi lelaki 23 tahun ini memastikan, kendaraan yang ada dalam bukti foto pelanggaran bukan miliknya. Lantaran berbeda dari bentuk dan warna. Pas dicek di halaman website-nya, lihat rekaman CCTV, gak ada videonya juga. Jadi cuma ada lampiran foto CCTV kejadian gitu. Dan itu pun kalau dari kami Zoom, itu gak jelas. Bahkan mobilnya pun berbeda dari mobil yang punya kami dari STN nomor polisi tersebut. Mobil kami itu pick up warna hitam, sedangkan di CCTV itu jelas warna putih. Sudah jelas, beda gitu. Karena mobilnya itu menerobos lampu merah jam 2 pagi. Ini jam 2 pagi, siapa yang keluar rumah gitu kan? Siapa yang ngambil kendaraan keluar. Dalam sistem tilang elektronik, polisi akan mengirimkan surat konfirmasi tilang. Beserta bukti foto pada pemilih kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas. Kalau tadi kasusnya tidak, saya gak melanggar. Saya tidur jam 3 dini hari, dan mobilnya juga beda, atau mobilnya sama, itu bisa dikonfirmasi ke petugas kita. Pas saya tidur, nanti saya ada istri saya saksinya. Itu akan dibuka blokirnya. Tapi kalau tidak konfirmasi, didiamkan aja surat itu, dibiarkan, sampai 7 hari juga tidak dikonfirmasi. Itu nanti otomatis akan memblokir di samsat kita. Memblokir nomor plat tersebut. Bagi Rifki yang merasa tidak melakukan pelanggaran, hal ini sangat merepotkan. Ya cari di Google dulu, saya pastikan sasaran surat tilang gimana caranya gitu. Ya ternyata bisa ke Subdit Gakum, Polda Metro Jaya yang dipancoran. Cuma ini kan saya kan karyawan yang gak punya waktu. Apalagi ini cuma dikasih waktu 2 hari kalau gak salah. Tenggat waktu untuk melakukan konfirmasi apakah saya yang melakukan atau bukan. Atau misalnya kalau mobilnya udah dijual harus konfirmasi. Kasus salah tilang yang menimpa pemilik kendaraan menunjukkan masih ada celah dalam sistem tilang elektronik. Bahkan, celah tersebut memunculkan jenis pelanggaran lain, yakni pemalsuan plat nomor kendaraan untuk mengelabui kamera Adley. Tak hanya itu, upaya mengelabui kamera Adley bahkan dilakukan secara terang-terangan dengan mencopot plat nomor kendaraan. Sebanyak 24 juta pelanggaran lalu lintas tertangkap kamera Adley secara nasional sepanjang 2022. Meningkat dari 19 juta pada tahun 2021. Hasil tangkapan kamera lalu divalidasi. Surat konfirmasi tilang kemudian diterbitkan bagi pelanggaran yang tervalidasi dan selanjutnya dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Adley, Adley yang ada 1.400 kamera itu termasuk kamera mobile. Kalau kita lihat capture-nya memang meningkat. Ada peningkatan untuk hasil capture, hasil pelanggaran itu. Ada peningkatan. Namun, kalau kita lihat angka konfirmasi, ini ada peningkatan sedikit. Untuk mengirimkan surat konfirmasi ini, kita masih butuh anggaran. Kita sudah kerjasama dengan PT. POS dan Giro. Satu lembar pengiriman itu 6.000 untuk dalam kota. Untuk luar kota itu 8.000 rupiah. Kali pelanggaran kalau kita lihat selama 2022, ini sekitar 24 juta pelanggaran yang di-capture oleh kamera Adley. Tapi yang dikonfirmasi itu tidak lebih dari 10 persen. Tilang elektronik dinilai membuat tingkat kepatuhan pengguna jalan menurun. Benarkah polisi akan kembali memperlakukan tilang manual? Polisi sempat berencana memperlakukan kembali tilang manual. Pasalnya, pelanggaran lalu lintas dianggap masih tinggi. Kehadiran petugas di lapangan diyakini masih perlu, guna membuat pengguna kendaraan taat aturan. Masih banyak sebenarnya yang patuh, tapi ada yang memprihatikan tadi tingkat kepatuhan yang sangat rendah sekali. Emang dibutuhkan untuk tilang manual itu. Karena dengan Adley, dia akan berjuang. Mungkin mengelabui petugas, pelat nomornya dicopot, lain sebagainya. Banyak sekali akalnya. Ya kita mungkin terapinya dengan kehadiran kita di lapangan, memberikan edukasi kepada mereka. Ini cukup sedang kita kaji. Ya sedang kita kaji, sedang kita evaluasi. Penindakan melalui Adley memang tidak membutuhkan kehadiran petugas di lapangan. Kehadiran mereka digantikan oleh kamera statis yang ditempatkan di sejumlah titik. Kamera Adley secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas. Hasil tangkapan kamera berupa foto atau video berdurasi 15 detik secara otomatis terkirim ke petugas analis yang berada di ruang monitor beserta dengan data kendaraan dan pemiliknya. Selanjutnya, petugas analis melakukan validasi terhadap pelanggaran dan data-data terkait. Setelah pelanggaran divalidasi, sistem akan mencetak surat konfirmasi tilang yang selanjutnya dikirim ke alamat pemilik kendaraan sesuai STNK. Jika alamat pemilik kendaraan berada di luar kota, data-data pelanggaran akan diteruskan ke petugas di wilayah yang bersangkutan untuk diterbitkan surat konfirmasi tilang. Kami mendatangi ruang monitor Edle Dirlantas, Polda, Metro Jaya untuk mengetahui lebih jauh sistem kerjanya. Baik saudara, sekarang saya sudah berada di back office Dirlantas, Polda, Metro Jaya. Saat ini saya akan ditemani Pak Ongkit yang akan menjelaskan bagaimana sih proses dari penindakan Edle Statis. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Pak, izin Pak kami mau tahu dong Pak bagaimana sih sebenarnya proses penindakan dari capture hingga menjadi surat konfirmasi sampai akhirnya jadi surat tilang. Bagaimana tuh Pak? Jadi dari pertama kita pelanggaran tercapture di aplikasi, lanjut kita melakukan validasi. Melakukan validasi kalau sudah data sesuai dengan plan more, baru kita penindakan sesuai dengan pelanggarannya baik itu certibet, Gageh maupun pelanggaran traffic light. Untuk batas konfirmasinya kita 3 hari setelah, batas untuk pengiriman surat konfirmasi kurang lebih 3 hari. Nanti untuk konfirmasi 7 hari setelah dapat briefar dari POSCO, untuk pelanggar Edle bisa melakukan pembayaran kurang lebih 5 hari. Jadi untuk pelanggaran yang tercapture di back office Polda Metro Jaya itu ada Gageh, ganjil genap, lanjut untuk certibet, penggunakan handphone untuk pengemudi, lanjut sama menerobos lampu merah, demikian. Oke, baik. Kalau misalnya sehari, itu berapa pelanggaran yang bisa tercapture dan berapa Pak yang dikonfirmasi kalau dari atlet statis? Untuk per Januari ini kurang lebih 700 sampai 800 pelanggaran yang terkonfirmasi dalam 1 hari. 700 sampai 800 pelanggaran Pak ya? Demikian. Jadi yang tercapture dari ditelantas Polda Metro Jaya begitu Pak ya? Untuk yang tercapture bisa sampai 20 ribu, tapi untuk terkonfirmasi bisa sampai seperti demikian, tergantung dari pelanggaran yang tervalidasi sama Gageh petugas di back office, demikian. Sistem Edle dibekali dengan kecerdasan buatan, sehingga mampu mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Untuk membuktikan akurasi kamera Edle dalam menangkap pelanggaran lalu lintas, kami melakukan eksperimen kecil. Kami berkendara melewati salah satu kamera Edle sambil menelpon dan tidak mengenakan sabuk pengaman. Wah, benar saja. Pelanggaran yang kami lakukan langsung terdeteksi kamera Edle. Sistem Edle juga langsung menunjukkan data kendaraan yang kami gunakan. Meski demikian, intervensi manusia tetap dibutuhkan untuk melakukan validasi terhadap setiap pelanggaran yang tertangkap kamera. Masalah pemutahiran data pemilih kendaraan masih menjadi ganjalan dalam penerapan Edle. Dalam beberapa kasus pelanggaran, surat konfirmasi tilang dikirimkan kepada orang yang tidak lagi memiliki hubungan dengan kendaraan. Kepemilikan mobil atau kendaraan di Republik ini tidak jelas, karena biaya balik namanya tidak dilakukan. Peraturannya, setelah dua hari itu sudah biaya balik nama ketika kita jual kendaraan, tapi tidak dilakukan dan tidak ada sanksinya. Peraturan tidak ada sanksinya, itu bersama saja bohong. Pengalaman saya pribadi tinggal di beberapa negara, ya ketika kita menjual kendaraan, kita langsung biaya balik nama. Saat ini, 1.400an kamera Edle statis ditempatkan pada titik-titik strategis di kota-kota di Indonesia. Tujuannya bukan semata demi penindakan. Dengan memperbanyak Edle ini sebenarnya memberikan edukasi lah kepada masyarakat ya. Pentingnya keselamatan, pentingnya ketutiban, kelanjaran lalu dintas ini. Itu yang terpenting sebenarnya, bukan tilang. Edukasi yang terpenting ini. Kalau tingkat kesadaran masyarakat, seperti tadi copot plat nomor untuk menghindari Edle, berarti kan itu tujuan hukumnya tidak tercapai. Penerapan tilang elektronik yang baru seumur jagung belum serta-merta membuat masyarakat sadar aturan. Justru, saat petugas absen di lapangan, masyarakat jadi abad. Sanksi denda yang tinggi diyakini dapat memaksa para pengendara lebih berhati-hati. Justru tidak takut karena tidak ada polisi yang berjaga di satu jalan yang biasanya menertipkan lalulitas diganti dengan alat digital. Karena tidak ada sosok yang terlihat fisik, ada polisi yang di situ berjaga. Ini malah jadi tidak patuh atau justru memperbanyak kepanggaran. Di seluruh dunia, di bangsa-bangsa yang beradab, itu dengan mendidik masyarakat itu dengan denda. Suka tidak suka itu yang dipakai, yang untuk mendidik masyarakat. Dendanya jangan murah-murah amat, biar dia kapok kan gitu, sehingga orang hati-hati. Lantas, tindakan apa yang efektif mengubah perilaku lalulintas masyarakat? Makin taat lalu lintas. Polisi juga anda repot-repot lagi untuk menindak si pengendara yang melakukan pelanggaran. Sudah bagus ya, lebih waspada ya dengan adanya ATLE ini, jadi biar aware lah. Sistem ATLE menggunakan beberapa jenis kamera untuk mengawasi pelanggaran. Selain kamera statis yang dipasang pada tiang-tiang di jalanan, ada kamera bergerak atau mobile yang dipasang pada mobil patroli. Di beberapa daerah, sistem ATLE terpasang pada smartphone yang dibawa oleh petugas patroli. Untuk mengetahui sistem kerja ATLE mobile, kami mengikuti tim patroli ATLE mobile, Subdit Gakum, Polda Metro Jaya. Oke saudara, untuk mengetahui bagaimana sistem kerja dari mobile ATLE, saya sekarang sudah bersama Pak Noval. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ini di belakang kita sudah ada satu buah unit kendaraan mobil Pak ya? Betul, betul Mbak. Ini satu buah unit kendaraan mobil patroli yang dilengkapi oleh dua kamera. Baik kamera yang meng-capture untuk di depan kendaraan, maupun kamera yang meng-capture kendaraan atau yang melanggar di belakang kendaraan mobil patroli tersebut. Mobil ini juga dilengkapi dengan monitor di dalamnya, dan juga ada alat perekam untuk merekam atau menyimpan file-file yang sudah di-capture tadi oleh kamera yang ada di atas. Di bagian sebelah kiri setir itu ada monitor, layar monitor itu fungsinya untuk melihat apabila terjadinya pelanggaran, kita bisa meng-capture selain monitor, kita juga dilengkapi alat untuk menyimpan file-file. Nah ini ada baterai untuk mengisi daya secara otomatis ke layar monitor ataupun kamera yang ada di atas. Itu fungsinya apabila kendaraan dimatikan, maka mobil ini masih bisa untuk merekam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar kendaraan ini mbak. Patroli jalanan itu jam-jam sibuk seperti pagi hari, jam saat orang berangkat kerja, dan juga sore hari. Itu karena sering terjadi kemacetan dan juga rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kami mengikuti tim patroli menyusuri wilayah Jakarta Selatan. Di jalan, kamera Adley Mobile ini banyak mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Ini jalan layang, tempatnya kita berada di jalan layang Nontol, Kasab Langkah. Di mana rambu-rambu sudah terpasang jelas. Untuk kendaraan bermotor, ada dua, itu dilarang melintas sepanjang ruas jalan ini. Nanti dia akan otomatis tertera di layar bawah sini. Nah ini satu. Nah ada motor, berarti ke-capture langsung itu pak? Ya, ini seperti ini mbak. Tempat nomor terlihat jelas. Tengarannya jelas. Kita sedang memutar video yang tadi, pelanggaran yang sebelumnya. Tapi untuk alat ini tetap merekam kejadian-kejadian yang berlangsung sekarang ini. Setelah patroli selesai, petugas patroli memeriksa hasil tangkapan kamera dan mengirimkannya ke petugas di ruang monitor Edle di Subdit Gakum, Bolda Metro Jaya. Berikutnya kami mendatangi back office atau ruang monitor Edle di Subdit Gakum, Bolda Metro Jaya. Di sini petugas melakukan validasi terhadap pelanggaran yang tertangkap tim patroli Edle Mobile dan data-data kendaraan. Kita mencocokkan dulu nih mbak, misalnya nomor polisinya. Kemudian di sini datanya kan sesuai, tidak? Yes. Ya, ini warna putih, ini kita beserit putih. Ini ya. Berarti mencocokkan data kendaraan ya? Kalau yang ini? Kalau tidak cocok, kita tidak bisa melakukan upaya pengiriman surat itu. Kemudian dilihat tahunnya, ini kan 2025 ini mbak, seperti ini. Oke, sudah sesuai berarti Pak? Sesuai ya pelanggarannya. Kemudian kita validasi. Karena pelanggaran sesuai kita validasi, kita mulai cetak. Kita download dulu, maksudnya dalam dokumen download, nah ini. Kita coba printnya mbak ya. Surat konfirmasi tilang selanjutnya dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Jika menerima surat konfirmasi tilang Edle, Anda wajib melakukan konfirmasi dalam waktu 8 hari. Berikut beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Masuk ke website Edle Korlantas yang tertera dalam surat konfirmasi tilang, atau Anda bisa memindai barcode pada surat konfirmasi untuk mengaksesnya. Pastikan data kendaraan dan pemilih kendaraan telah sesuai. Lalu, cek pelanggaran. Jika benar, lengkapi data untuk melakukan konfirmasi. Kemudian, segera bayar denda melalui virtual account, brief-up. Jika merasa tidak melanggar, Anda bisa mendatangi posko Edle di wilayah Anda. Jangan lupa menyertakan bukti. Sistem Edle saat ini memang belum sempurna. Banyak pembenahan yang perlu dilakukan agar sistem ini berjalan baik. Oke, kalau dari kolisi itu sistemnya tolong dibenahin ya. Database-nya. Internal warnya harus sinkronisasi dulu tuh, datanya itu tuh. Nah, sudah selesai di situ, dia persiapkan sosialisasi ke masyarakat melalui media. Nah, kalau saya sih lebih menyetujui misalnya penerapan Edle dan juga kamera pengawas di setiap sudut jalan itu, levelnya uji coba misalnya ya, satu kota gitu. Nah, ketika dia ada rekam jejak sukses gitu kan ya, nah baru tuh dia di duplikate atau replikate di dayanah lain. Di sisi lain, terciptanya tujuan Edle untuk menciptakan tertib lalu lintas bergantung pada mentalitas masyarakat. Sebenarnya nampaknya masyarakat kita gitu ya, harus melihat wujud fisik polisi gitu di jalanan, supaya dia takut, ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran. Nah, ini kan jadi memang bisa dilihat bahwa manusianya ini sendiri belum siap. Ya, pokoknya kita sebagai warganet tak ada aturan itu saja. Kalau ya apa salah ya harus dihukum denda, karena peraturan itu harus ada dendanya atau harus ada hukumannya. Kalau nggak ada, buat apa? Bikin akutah. Mulai saat ini ada tilang manual ataupun tilang elektronik harus tetap taat aturan berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas berarti menjaga keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Tilang tuh udah bagus, cuman yang jadi masalah yang banyak kakalin. Pakai plat nomor palsu, hal yang sangat merugikan bagi pemilik nomor polisi sebenarnya. Harapannya janganlah, jangan kayak gini-gini lagi. Yang mausuin plat saya, itu kan nggak diapa-apain. Sedangkan saya yang dipalsuin kok malah harus repot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!